Yos, ah gore Ah Malam ini kita minumnya Susu Ini susu ya Ini susu Itadakimasu Tau nggak Tadi dia komen-komen ini Subscriber kita tuh Banyak yang komen-komen tentang ini katanya Onsen Mandi gitu loh Onsen Iyudana Ahahang Iyudana Ahahang Oke guys, balik lagi di Book No Nippon Ya guys, jadi balik lagi Hari ini kita bakal bikin vlog tentang Tanya-tanya orang Jepang lagi Yeay Jadi kamu kali ini harus jujur lagi nih Karena kita bakal mengupas Setajam-tajamnya Serinci-rincinya Pokoknya Sampai sedetail-detailnya Oh Harus jujur loh ya Oke Gapapa Gapapa Oke Let's go Jadi katanya orang Jepang itu suka masuk onsen Suka mandi bareng, bener nggak itu? Bareng ya Mandi bareng gitu Bener? Suka mandi bareng? Iya Oh bener berarti Suka mandi bareng itu gimana? Maksudnya Masuk onsen bareng-bareng Atau gimana maksudnya? Mandi bareng gitu Mandi shower bareng gitu Cewek cowok gitu Anak muda Atau orang tua Semua digabung Itu apa ya? Pertanyaannya banyak Enggak itu maksudnya Yang maksudnya Mandi bareng itu gimana gitu loh Gimana itu biasa buat orang Jepang Dari kecil ya sama orang tua Oh gitu Kalau udah masuk kuliah sama Tumang Oh gitu Jadi waktu kamu kecil kamu pernah mandi bareng juga sama bapak lu gitu? Iya Oh pernah? Mandi bareng? Eh Kamu? Enggak pernah Emang guys Emang Teman-teman juga pernah mandi bareng sama ini Sama keluarga gitu Itu orang tuanya Bener-bener asli? Ya asli lah emang Mak bapak gua dibilang bohong Eh Kenapa gak masuk bareng? Ya beda budaya mungkin Eh Itu maksudnya waktu kamu masih kecil Masih bayi atau gimana? Mandi bareng itu sampai Sampai umur berapa gitu? Kalau masih bayi Aku masih Basta punya sama Grandfather juga loh Sama kakek kamu gitu juga? Iya Oke Nenek juga Itu kamu mandi bareng itu sama keluarga sampai umur berapa itu? Umur berapa ya? Di rumah? Ya di rumah Kalau di rumah SD ya? Sampai SD gitu? Itu biasanya mandi bareng sama 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 bapak gitu Yang biasanya mandi bareng itu Kalau sampai SD Pak juga Mama juga ya? Oh gitu? Iya sampai Kuliah Apa ya? Kuliah tiga ya? Kuliah Tingkat tiga gitu? Iya Masih mandi bareng? Iya Yang bener jangan bohong Gile Iya Itu biasa Biasa gitu? Iya gitu Tapi maksudnya Dua? Tiga? Iya Maksudnya mandi bareng sama emak sama bapak itu bertiga itu sekaligus atau gimana? Atau Sama bapak gitu? Sama bapak Ya sama mama Oh gitu? Ya karena Eh kamar mandinya bukan bener-bener besar kan? Jadi gak ada space dong Bertiga gimana? Ah tapi Di rumah nenek kakek Di rumah nenek kakek Ya sama apa Cousin gitu Huh? Cousin itu Keponakan ya? Iya ya Keponakan Waktu kamu masih kecil berarti? SD ya SD ya SD masih kecil berarti Iya ya ya Masih umur sepuluan kayaknya ya Iya gitu Itu keponakan kamu itu cewe apa cowok? Cewe dan cowok Cewe dan cowok Cewe dan cowok mandi bareng gitu? Iya Iya Kalau di Indonesia boleh gak ya guys ya? Kuliah Kuliah 5 Karena mereka masih kecil Kuliah? Iya SD SD kelas 5 5 Aku kan kelas 5 Tapi Keponakannya 3, 2 Oh gitu Masih mocah Iya mocah Tapi pakein paju gak? Engga Terlalu mulai gitu Eh Boleh gak guys kalau di Indonesia itu? Perasaan Dulu Gue gak gitu-gitu amat juga sih Iya Perasaan pake baju karena gak pake celana kan? Pake celana dalem gitu kan? Yang segitiga gitu Yang seksi gitu loh Iya Perasaan gak pernah terlanjang bulan tuh Kalau mandi sama temen-temen Tapi gak Dupa lah ya Mungkin temen-temen bisa komen di bawah Pernah gak mandi bareng gitu Waktu masuk moca gitu Manti tapi Kenapa pake pakaiannya? Ya itu namanya juga malu Kan gak biasa kan? Malu? Eh Kamu Masuk bareng itu Itu mandi bareng pakai shower? Atau Sama apa? Pake Bustub gitu Bustub itu guys Maksudnya kalo di Jepang itu Bustub itu Pake air panas itu namanya off-road Iya off-road Jadi air panas gitu Jadi sekilas biar temen-temen tau aja Kalau onsen itu Pemandian air panas itu Pemandian air panas yang bareng-bareng gitu ya Jadi alami gitu Jadi kalo off-road itu Kelas kecilnya onsen itu Terus masak air panas gitu ya Maksudnya ya Gampangnya itu di rumah gitu Yang kelas kecil yang modelnya Model Bustub itu namanya off-road Itu maksudnya kamu mandi bareng itu Off-road atau gimana? Atau pake shower gitu Off-road? Iya Itu overallnya bisa masuk berapa orang tuh? Hmmmm Kalo bocah Tiga Kalo bocah tiga? Ya bisa Kalo orang dewasa Orang dewasa Dua-duanya Satu-satu Aku sama papa Atau mama gitu Oh Berarti mama sama papa kamu juga pernah mandi bareng dong? Kalo gitu Papa sama mama? Dua-dua? Iya 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 Biasa dong Itu orang Jepang kenapa sih Suka mandi bareng gitu ya? Kok suka masuk off-road bareng? Atau onsen banget itu kenapa? Alah hati apa? Mungkin merasa bebas gitu ya? Bebas? Apanya bebas maksudnya? Mau ngapain aja bisa kita Hahaha Bisa apa? Curah hati gitu? Oh maksudnya bisa ngobrol Ngobrol Iya iya ngobrol Bukan karena jaman dulu Waktu jaman Edo Apa Jaman Edo Jitai Hmm Itu jadi Orang-orang gak punya kamar mandi sendiri gitu Gak punya Apa ya Tempat mandi sendiri gitu Jadi mereka biasanya ke tempat Onsen gitu kan? Hmm Yang alami Atau yang gratis gitu Apa cerita-cerita kayak gitu? Iya dari dulu Ya Seperti zaman Edo Hmm Ya ada onsen Mungkin Ada Ada juga yang Apa Pasti tahu gitu Yang pernah lihat juga Yang seperti apa? Kayak Drang gitu Baget Bukan baget Drang 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 gitu Yang terbuat dari kayu kan? Yang terbuat dari kayu yang gede gitu Apa? Ailong Hah? Terbuat dari besi Iya Drang gitu Oh serius? Iya Itu gimana masukin air panasnya Itu ditimpa gitu Di sumur Masak dulu terus masukin gitu Di bawahnya ada kayu Gini kan tuh Langsung direbus gitu Iya gitu Iya Iya Itu masukin air Terus orang langsung Dimasak pakai kayu bakar gitu Iya gitu Ya bener Iya gitu Oh gitu Setelah itu ada apa? Kayu Iya Yang masukin kayu Oh Setelah itu Setelah itu Seperti apa? Drang gitu Oh jadi awalnya itu Kayak Itu panci kali ya Panci yang gede gitu Iya Terus pakai kayu bakar Dimasak Masukin air Iya gitu Terus Orangnya masuk ke dalam Kasih masako Ajinomoto Garam Ya tapi bener Oh patah Orang Jepang putih-putih ya Karena habis direbus Bukan Ya tapi Waktu zaman samurai itu Ada Ada kayak gitu Iya Ya percaya tuh Iya Jadi Dulu itu Orang Jepang suka direbus gitu Makanya sekarang kulitnya putih-putih Oh Oh gitu Iya Terus kalau misalnya Mandi bareng nih sama Papa atau Mama gitu ya Itu Papa atau Mama nggak risih Nggak malu gitu Bakalan bakalan ditanyain gitu Yang aneh-aneh sama anaknya gitu Aneh-aneh seperti apa Yang mau Tanya apa Yang maksudnya Kok beda gitu loh Maksudnya Kok beda gitu Kok beda Kok beda Kamu pernah nanya nggak Iya pernah Terus Habis kamu udah SD gitu Udah nggak mandi bareng kan Iya Terus Masih mandi bareng lagi nggak Maksudnya sama temen-temen kamu gitu Ada nggak Ada Itu dimana itu Mandi barengnya Di rumah temen Di rumah temen Di suiming pool Kalau itu biasa Di Indonesia juga banyak Mandi bareng gitu Iya tapi terancang loh Oh Habis berenang kan Habis berenang Habis berenang Berenangnya pakai baju kan Iya Setelah itu Pakai shower Waktu shower gitu kan Terancang kan Setelah itu Ada onsen Masuk onsen Berenang gitu Habis berenang Iya Biar bakteri-bakteri atau kotorannya keluar kali Bukan Mungkin Cuma servis aja ya Itu Bukan buat ya Cuma pakai di tes aja Kirain Tapi ada Ada servisnya Tapi di Indonesia juga ada sih Habis Habis Apa Berenang gitu kan Kalau cewek nggak tahu Kalau cowok-cowok itu Masuk kamar ganti gitu Jadi pakai shower mandi gitu kan Tapi mereka tetap aja pakai celana talong gitu Itu buat obat-obat di dalam bel Oh Mungkin Jadi harus Apa Kurang Nggak tahu Soalnya Orang Itu kan umum Jadi banyak banget orang masuk gitu kan ya Berenang gitu kan Jadi Pas keluar itu Semua orang pasti bakalan ini Pakai shower gitu Mandi gitu Pakai sabun Pakai shampoo gitu Mungkin karena kotor kayaknya Iya Jadi pas di Aku juga pernah Pas di Kamar mandinya itu Kamar ganti Kan kita pakai shower tuh Banyak tuh agak gede gitu kan ya Ya kita nggak saling ngeliatin gitu Enggak Jadi kita malu-malu kan Kita pakai celana dalam gitu kan Jadi saat itu Kamu lihat apa? Aku nggak lihat apa Aku lihat tembok Tembok? Pakai shower gitu kan Gitu Terus bersih-bersih gitu Eh konsentrasinya cuma tembok aja ya Iya Karena malu Tapi nggak ada apa Nggak ada Eh di Di samping kamu Yang Ada temeng kan? Yang Ya pernah ada juga sih Diam-diam Yang ada pembatasnya ada juga Yang bener-bener terbuka juga ada gitu Kita diam-diam aja Diam-diam? Nggak ngobrol? Nggak Eh panggil masih Apa kabar? Guys gimana? Kamu pernah guys? Temen-temen pernah nggak? Itu pernah nanyain Apa kabar kalian? Wah Genki banget Eh Karena Di Jepang Kalau nggak kenal kamu Iya Ngobrol Walaupun kita turunjang Oh gitu? Iya Eh Sama cowok gitu juga? Bukan Sama cewek Sama cewek gitu Walaupun nggak kenal gitu? Iya Oh Itu biasa Jadi kita nggak pikir Apa aneh-aneh gitu Oh gitu Eh Ini siapa gitu? Ya itu kan Karena budaya mereka udah biasa kan guys Kalau kita kan masih malu-malu Nggak mungkin biasa juga Gimana Temen-temen juga pernah ngobrol-ngobrol sama temennya gitu Waktu lagi mandi gitu kan Lagi ganti baju Eh apa kabar? Hehehe Terus Kalau selain kolam perenang itu ya Kamu kan suka masuk onsen ya? Suka kan? Masuk onsen Maksudnya itu Waktu kamu masuk onsen kan itu bener-bener Ini ya Telanjang bulet ya Bener-bener bulet kan Sebulet-buletnya kan? Iya Hehehe Tapi kita bisa punya tau gitu Iya Ada handuk Dikasih handuk gitu Atau kita buat handuk Iya pake yang gini Pake handuk gitu Iya Tapi Cuma gini doang Kalau masuk harus Ya Harus lepas Ya gitu Kayak gini maksudnya? Bukan Kalau gitu Lebih malu kan? Kalau lebih malu lagi Emang bener sih Iya gini Orang-orang sekitar kita gitu Biasa aja gitu kan Itu Waktu ganti baju kan? Hmm Itu bener-bener teranjang bulet Gantinya semuanya dibuka gitu kan ya Hmm Terus habis itu Waktu masuk onsen gitu Kita jalan-jalan aja kan Di pinggir onsennya gitu Iya Itu bener-bener Gak malu gitu Maksudnya biasa aja Biasa aja Itu kamu pernah gak Ngerasa risih Atau Apa ya Diliatin terus gitu Sama orang gitu Iya pernah Pernah Diliatin dari atas sampai bawah Sampai atas lagi gitu Iya ada Pernah juga Itu biasanya apa? Nenek-nenek Nenek-nenek Oh mungkin ini guys Cuma kepo aja mungkin Kepo Jadi kalau masuk onsen itu Yang lebih banyak itu Cewek yang masih muda Ibu-ibu Atau nenek-nenek Ada nenek-nenek juga Ada bocah juga Ada bocah juga Mungkin nenek ya Nenek-nenek Emang kenapa itu Cewek-cewek yang muda Mudi itu gak Terus suka masuk Onsen gitu Atau gimana Mungkin mereka Masih ada banyak Kerjaannya Oh gitu Jadi gak ada waktu Jadi nenek-nenek itu Banyak waktu gitu Iya sih Mungkin karena mereka Udah ini Punya uang pensiun Dan Nenek-neneknya Mau santai-santai Mau santai-santai Di dalam Onsen gitu ya Kalo 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 orang mudanya Mau Apa Mau main sama Tumang Dilar gitu Oh gitu Iya Mau pergi ke disneyland GSJ gitu Mau ketemu cowoknya gitu Iya Ada dating Nenek Nenek gak bisa shopping gitu Iya Terus ada gak Onsen yang buat Biasanya Cewek-cewek itu dipisah kan Iya Ada gak yang digabung gitu Ada gak Ada Ada Cewek-cewek digabung Guys ada loh guys Di Jepang Onsen Cewek-cewek digabung Yeay Tapi pake yang Suimin Apa Ya pakaiannya Pake baju itu Bukan teranjang Itu bukan Onsen namanya Padahal kita udah Cowok-cowok nih Kita padahal Udah Bergembira ya Jangan pikir gitu Jadi pake baju gitu Itu Kolam renang atau apa Bener onsen atau apa Itu onsen Air panas Air panas Tapi harus pake baju Masuknya gitu Iya gitu Oh Cewek-cewek digabung Kalau yang Yang gak pake baju gitu Cewek-cewek digabung Ada gak Di hotel ya Private room gitu Ada guys Jadi buat temen-temen Yang pengen masuk onsen bareng Berarti di hotel Itu gak apa-apa itu Maksudnya couple Couple gitu Bukan suami istri Gak apa-apa Belum nikah Gak apa-apa Gak usah apa Apa Kasih liat Certifikasi gitu Karena emang Siapapun bisa Karena emang Jepang itu bebas gitu Iya Jadi selain suami istri Juga boleh gitu Boleh Boleh Tapi mahal loh Gak pernah Oh guys Berarti temen-temen tuh Yang pengen masuk onsen bareng Di Jepang tuh Bisa private ya Iya Iya Berarti lebih mahal dong Kalau kita harganya Iya gitu Itu sebenarnya dia onsen Atau Sebenarnya off-road gitu Tapi bentuknya itu Kalau temen-temen Nyari-nyari Di Youtube Juga banyak sih Sebenarnya Gue juga pernah liat di Youtube Ya apa dimana gitu kan Itu ada onsen Yang cewek cowok Diperbolehkan masuk bareng gitu Itu di hotel gitu Kalau misalnya Deket-deket Fujisang gitu Iya Deket-deket sana Kayaknya banyak onsen disitu Dan gak ditanyain juga Kayaknya Memang kalau kita Reservasi gitu kan ya Masuk bayar udah Kayak Tapi ini bukan hotel-hotel Gelap gitu bukan Ya Hotelnya hotel bagus Mahal lagi ya Mahal Ada off-road Dan ada juga onsen Ada off-road Ada onsen Oh kalau onsen yang tadi Gue bilangin Jadi dia itu Airnya air alami Iya Air panasnya air alami Hot spring Ah hot spring Bener-bener Kalau bahasa Indonesia Kalau bahasa Indonesia Kayak ini loh Semacam Pemandian air panas Di Tegal gitu Ada tuh yang Yang alami Yang masuknya Gak usah bayar gitu Itu semacam onsen Gue pernah kesana juga Gucci Ah Gucci Bener Gucci Gucci Iya Tapi bukan yang di Memempo nya Bukan yang di kolom berenangnya Kan ada yang alami Itu salah satu destinasi Yang Yang Gue bisa mandi air panas Tapi asik gitu loh Dan gratis pula Oh jadi Intinya Cewek cowok Mandi bareng itu biasa Iya Biasa Biasa Cewek cowok Hubungannya apa Temen Biasa Pacaran Cuman Itu biasa gak Itu gak biasa Itu budaya orang Jepang gak boleh 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 Mandi bareng Mandi bareng boleh Tapi tergantung orang ya Tergantung orang Iya Berarti balik lagi ke orangnya masing-masing gitu Hmm Tapi budaya Jepang boleh gitu Boleh Gak dilarang gitu Gak Jadi bebas aja gitu Iya bebas Kalau cewek cowok mau aja gitu Iya Wah bahaya guys Jadi temen-temen yang mau mandi bareng Segera pesan tiket ke Jepang Kalau di Indonesia suami istri gimana? Suami istri gak tau juga Karena gue gak punya istri Karena gue gak punya istri Tapi gak ada pasalnya Cuman apa Gimana bilang itu Ah pake kayu Di Indonesia itu Sebenarnya Apa ya Offro gitu ya Offro itu Bathsup ya Itu Biasanya diisinya pakai air biasa Air dingin Jadi kasih sabun gitu kan Gue pernah juga sih Kayak gitu sih Jadi main-main di dalam Kasih air biasa Jadi banyak busa-busa gitu Jadi bukan air panas Gila guys Pertama kali gue masuk onsen Gue pernah juga Itu Telancang bulat Bener-bener telancang bulat Gue sampe Gak berani buka baju Buka celana gitu kan ya Karena pas gue masuk Orang-orang udah Telancang bulat gitu Wow Kayak Wow Bener-bener kaget gue gitu Terus Kita kan dikasih satu Handuk gitu kan Handuk kecil gitu Karena Karena gue semua Orang-orang udah Pada lepas baju Kan aneh Kalau gue sendiri gak lepas kan Iya Jadi ada rasa deg-degan juga gitu Waduh Ini bahaya ini Bisa Bisa kemana-mana ya Jadi pas ada lepas semua Jadi gue selalu ngehadap ini Hadap tembok gitu Malu gitu kan Terus udah ngambil gitu Tutupin pakai handuk Baru masuk gitu Orang-orang Jepang itu biasa aja Kemana-mana aja gitu Iya kemana-mana Bener-bener bodoh amat gitu Iya Handungnya di sini Handungnya di sini? Bukan di sini Atau di sini Bukan Handungnya di atas bukan di bawah coba Gantung aja nih Lehernya Ya itu salah satu pengalaman gue Kalau diajak Onsen lagi Ya mungkin mental gue belum kuat guys Mungkin next time aja Kapan-kapan kalau udah kuat Karena Seren banget gila Kayaknya Di dalam hidup gue itu Yang paling seren kayaknya Gila Ngeri banget guys Karena di Indonesia gak biasa Kalau Onsen di Indonesia juga Maksudnya pakai baju masalahnya Iya Cewek cowok bisa aja digabung Karena pakai baju Iya Jadi Cewek cowok di Jepang mandi bareng itu udah biasa? Iya biasa Udah biasa berarti guys Hmm Tapi gak biasa buat gue Oke guys Sampai di sini dulu Vlog kita kali ini Vlog tentang tanya-tanya orang Jepang Semoga ini jadi wawasan buat temen-temen Jangan pikiran aneh-aneh Jangan lupa Thumbs up Tekan jempol ke atas Dan jangan lupa Subscribe Supaya temen-temen gak ketinggalan vlog-vlog berikutnya Yang tentunya yang Lebih Menarik lagi Oke guys Thanks for watching See you guys again soon Bye 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 Ayo overall Mandiu Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax